Yo, welcome back to my channel dan kembali lagi bersama gue, Kucing Oren ya guys ya. Nah, seperti biasa gue bakal bikin tutorial lagi ya guys ya, editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom Android ya guys ya. Nah, jadi kali ini yang berjudul filternya itu tracking tone ya guys ya, cocok banget buat kalian yang suka editing foto di alam gitu ya guys ya. Nah, sebelum ke tutorialnya, langkah baiknya kalian tekan tombol like, komen, dan share, dan jangan lupa di subscribe guys ya. Dan buat kalian yang baru gabung, welcome to the jungle, dan kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go! Oke, nah seperti ini ya guys ya, untuk tampilan di menu aplikasi Lightroomnya. Itu juga jika kalian sudah membuka dan sudah memilih foto yang kandidatnya ya guys ya. Nah, disini ini untuk fiturnya seperti ini ya guys ya, kalian bisa pilih aja. Dan disini kita langsung saja, kita akan atur di menu pencahayaan terlebih dahulu. Nah, di menu Lightroom ini, kita langsung saja naikkan pencahayaannya hingga 20 seperti ini. Lalu untuk kontras kita naikkan hingga 28an guys ya. Oke, agar terlihat lebih tajam. Dan untuk High Glide, kita akan turunkan hingga minus 61an ya guys ya. Untuk High Glide-nya, agak banyak juga. Kita turunkan hingga minus 61 ataupun 60 juga bisa ya guys ya. Beda 1, nggak apa-apa gitu. Oke, seperti ini untuk High Glide-nya. Dan next untuk bayangan, kita langsung saja turunkan hingga minus kurang lebih 22 seperti ini. Dan untuk Rona Putih, disini kita akan turunkan hingga minus 60 ataupun 61 juga nggak apa-apa ya guys ya. Dan untuk hitamnya kita kasih 20 aja. Untuk hitamnya kita kasih 20 ya guys ya. Nah, seperti ini untuk pengaturan pencahayaan. Kalian bisa menyesuaikan sesuai kondisi foto kalian ya guys ya. Karena biasanya untuk setiap foto itu berbeda-beda untuk pencahayaannya. Jadi jangan terlalu memaksakan gitu kalau misalnya hasilnya kurang maksimal. Ataupun filternya kurang maksimal, kalian cari foto aja yang cocok ya guys ya. Nah, jika sudah kita next langsung saja ke menu kurpanya. Disini gue kasih 3 titik aja ya. Nah, disini dan di atas. Nah, seperti ini 3 titik. Dan untuk pengaturannya tipis aja ya guys ya. Untuk ujung yang bawah ke atas sedikit, yang tengah ke bawah sedikit seperti ini. Dan untuk yang ujung atasnya dibiarin aja ya guys ya. Nah, seperti ini untuk kira-kira hasil akhirnya ya guys ya. Nanti kalau misalnya kurang maksimal, kita atur kembali. Nah, jika sudah kita langsung saja next ke menu color-nya. Nah, disini kita klik. Lalu untuk temperature kita langsung saja naikkan hingga 10 aja ya guys ya. Oke, untuk corak kita tidak atur dan V-branch-nya kita kasih 16-an ya guys ya. Seperti ini. Lalu kejenungan kita kasih 2 aja. Nah, untuk pengaturan di menu color seperti ini ya guys ya. Jika sudah kita langsung saja next ke menu selanjutnya. Di menu mix color-nya ataupun campuran warnanya ya guys ya. Dan untuk warna putihnya, maksudnya untuk warna merahnya ya guys ya. Kita turunkan hingga minus 10. Lalu kejenungan kita kasih 20. Dan untuk luminous kita tidak atur. Nah, seperti ini untuk pengaturan di menu color warna merahnya. Jika sudah kita langsung saja next ke warna selanjutnya ataupun di warna orange-nya ya guys ya. Nah, di warna orange. Kita langsung saja untuk corona kita turunkan hingga minus 10-an kurang lebih. Oke, seperti ini. Dan kejenungan kita turunkan juga hingga minus 18 ya guys ya. Oke, nah untuk luminous kita agak naikkan ya guys ya. Agar si warna orange pada foto biasanya si dominan warna kulit ya guys ya. Kita naikkan hingga 34. Agar si warna kulitnya itu terlihat lebih cerah ya guys ya. Ataupun orange pada fotonya. Nah, jika sudah kita langsung saja next ke warna kuning. Di sini langsung saja untuk corona kita turunkan. Hingga minus 48-an ya guys ya. Oke, seperti ini untuk corona-nya. Lalu untuk kejenungan kita naikkan hingga 54 kurang lebih. Oke, hingga 54 ataupun ya mungkin 54 aja ya guys ya. Nah, seperti ini. Dan luminous kita di sini tidak atur guys ya. Dan untuk pengaturannya seperti ini. Jika sudah kita langsung saja next ke menu selanjutnya di color warna hijau-nya. Nah, di sini kita akan turunkan pool untuk corona-nya. Hingga 100. Lalu kejenungannya kita turunkan juga hingga minus 100 guys ya. Oke, nah jika sudah kita langsung saja next ke color selanjutnya. Di menu color warna aqua-nya ya guys ya. Nah, oke. Di sini kita langsung saja ya guys ya. Kita naikkan untuk corona-nya hingga 32-an ya guys ya. Oke, seperti ini. Lalu untuk kejenungan kita akan turunkan hingga minus 26-an. Lalu luminous kita kasih hingga 24 ya guys ya. Kurang lebih hingga minus 24 aja ya guys ya. Nah, seperti ini ya guys ya. Untuk pengaturan di menu aqua-nya. Next, untuk menu selanjutnya. Di menu color warna birunya. Untuk pengaturan color warna biru. Di sini kita langsung saja ya guys ya. Kita akan turunkan untuk corona-nya hingga minus 38-an ya guys ya. Oke, hingga minus 38-an. Lalu next untuk kejenungan kita langsung saja. Turunkan hingga kurang lebih minus 24 ya guys ya. Dan untuk luminous kita tidak. Nah, seperti ini untuk pengaturan di menu color-nya ya guys ya. Dan jika sudah kita langsung saja next ke menu selanjutnya. Ataupun di menu effect-nya. Nah, di menu ini kita klik. Oke, nah di sini untuk tekstur kita langsung saja. Naikkan hingga 10 aja ya guys ya. Kita kasih 10 untuk teksturnya. Lalu untuk kejenungan kita tidak atur. Next untuk efek kabut ya guys ya. Kita naikkan 2 aja. Nah, sedikit. Lalu pinnet-nya kita akan turunkan hingga minus 16 ya guys ya. Nah, seperti ini untuk pengaturan di menu effect-nya ya guys ya. Dan jika sudah kita langsung saja next ke menu selanjutnya. Di menu menajamkan ini. Ataupun di menu finishing ya guys ya. Nah, di menu ini kalian bisa menyesuaikan sesuai kondisi protokolian ya guys ya. Jangan terlalu berpatokan. Dan sesuka hati kalian juga boleh ya guys ya. Oke, di sini kita langsung saja. Naikkan hingga 10 aja. Ataupun di 8. Kita deser. Dan untuk pengurangan noise kita kasih kurang lebih 10. Dan untuk pengurangan noise kita kasih kurang lebih 15 aja ya guys ya. Kali kita akan naikkan hingga 15. Dan ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter kali ini ya guys ya. Oke, nah seperti ini untuk hasilnya. Dan buat kalian yang mahasiskan edit kita langsung saja. Ataupun kalian langsung saja. Cek link di deskripsi. Kalian langsung saja download preset-nya. Link ada di deskripsi ya guys ya. No password-password clip. Dan jika sudah. Sudah di-download langsung saja pakai ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini. Jika kalian suka silahkan di like, comment, dan share. Dan jangan lupa di subscribe guys ya. See you the next video. Support terus ya guys ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax